Intro Nah kalau Jepang mempunyai kereta cepat Sinkansen Nah Indonesia ini gak kalah ketinggalan kita punya kereta cepat Jakarta-Bandung Dan kali ini saya berkesempatan untuk ikut langsung uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung Dengan kecepatan operasional maksimal yaitu 350 km per jam Perjalanan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini dimulai dari stasiun Halim Jakarta Timur Menuju stasiun Tegal Luar Bandung Jawa Barat Kereta melewati stasiun Karawang, stasiun Pada Larang dan stasiun akhir di Tegal Luar Bandung Saya pun menjajal dan melihat fasilitas yang ada Mulai dari meja, kursi hingga toilet serta tingkat kekedapan suaranya Sehingga tingkat kita akan nyaman sepanjang perjalanan Selain itu guncangan yang minim membuat saya tak goyang saat berjalan di dalam kereta Seperti inilah kondisi di dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung Namun pada saat uji coba kali ini menggunakan kereta api inspeksi Yang biasa untuk mengecek jalur komunikasi dan juga geometri Sehingga bukan menggunakan kereta api jenis penumpang Dan disini saya akan menunjukkan disini ada running text Yang menginformasikan suhu internal, ruangan dan juga kecepatan kereta Selain itu juga Saya akan membuktikan nih apakah koin welcome 500 ini bisa berdiri dengan stabil ketika kereta melaju Kita akan menunjukkan Ternyata kereta melaju namun koin 500 saya ini tetap bisa berdiri dengan stabil Artinya koin ini bisa berdiri dengan stabil karena jalurnya memang lurus Sehingga minim guncangan dan juga membuktikan bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung ini Menggunakan kecepatan maksimal atau pada saat uji coba Menggunakan kecepatan 350 km per jam Usai menjajal kereta cepat, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyebut Setelah diresmikan, nantinya pemerintah akan menggratiskan tarif bagi masyarakat Yang ingin mencoba kereta cepat berkapasitas 600 penumpang tersebut selama 3 bulan Dari 18 Agustus selama 90 harian Kereta api cepat akan digratiskan kepada warga Silahkan daftar nanti ada pembukaan secara online Karena kapasitas per set kereta api itu sekitar 600-an penumpang Siapa yang ingin tidak bayar, orang desa, anak kecil, semua mau piknik Asal bisa tiket war Pengerjaan kereta api cepat Jakarta-Bandung pun sudah mencapai 92% Dan ditargetkan beroperasi pada Agustus mendatang Nantinya akan ada 3 kelas penumpang Premium ekonomi, bisnis, dan first class Tim Liputan CNN Indonesia